Halo semua, selamat datang di IAM Fakta. Saya bakal ngajak kamu semua untuk cari tahu soal, fakta dan informasi menarik tentang macan tutul. Pasti sayang banget kalau kamu lewatkan. Macan tutul merupakan salah satu predator yang disegani di alam liar. Hewan sangat mudah dibedakan, sebab corak estetik yang dimiliki pada bulunya. Keberadaan macan ini dapat pula ditemui di Pulau Jawa, bahkan menjadi satwa identitas dari Provinsi Jawa Barat. Sayangnya spesies endemik dari macan tutul Jawa terancam punah. Macan tutul memiliki karakter yang berbeda dengan predator lainnya seperti singa, harimau, hiena, atau citah. Meski begitu, kamu dapat menyimak beberapa fakta menarik berikut ini mengenai keberadaan macan tutul. 1. Macan tutul mudah beradaptasi di berbagai tempat Dilansir Life Science, macan tutul adalah hewan yang sangat mudah beradaptasi di lingkungannya, sehingga keberadaannya bisa ditemukan di berbagai tempat berbeda di seluruh dunia. Macan tutul biasanya ditemukan di kawasan subsahara Afrika, semenanjung Arab, Himalaya, India, Tiongkok, dan masih banyak lagi. Hal yang membuat hewan ini unik adalah kemampuannya untuk berada di berbagai habitat, termasuk hutan hujan, semak belukar, hingga rawa. 2. Macan tutul adalah hewan penyendiri Dilansir National Geographic Kids, macan tutul merupakan hewan yang sangat penyendiri dan bahkan menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Setiap macan tutul sebetulnya memiliki tritorinya tersendiri, baik itu ditandai melalui cakaran di pohon, bekas urin, hingga kotoran untuk memperingatkan macan tutul lainnya. 3. Tidak memiliki tubuh yang besar dibanding predator lain Dilansir Britannica, ukuran rata-rata dari macan tutul adalah sekitar 50-90 kg. Sementara tingginya sekitar 210 cm. Tidak heran apabila keberadaan macan tutul mudah dikenali karena ukuran tubuhnya yang juga tak sebesar predator lainnya. 4. Kemampuan Memanjatnya Yang Luar Biasa Macan tutul memiliki kekuatan luar biasa dengan mampu memanjat sekitar 15 meter pada pohon. Bahkan predator tersebut akan memanjat sambil membawa mangsa tangkapannya dengan menggunakan giginya, meski ukuran mangsanya mungkin lebih besar dan lebih berat dibanding berat tubuhnya sendiri. Kemampuan ini akan membuat hewan predator lain seperti singa dan hiena tidak dapat menangkapnya. 5. Macan tutul adalah hewan nocturnal Dilansir National Geographic Kids, macan tutul termasuk hewan nocturnal, sehingga waktu siangnya biasa dihabiskan oleh mereka untuk beristirahat, baik itu dengan berkamuflase di pohon ataupun bersembunyi di gua. Meski demikian, hewan ini tetap bisa dijumpai pada siang hari, namun tak aktif beraktifitas. Bagaimana apakah kamu tertarik dengan pembahasan macan tutul kali ini? Kasih masukan mau bahas apalagi di video selanjutnya di kolom komentar di bawah ya, kami iam fakta, pamit dan sampai jumpa di video fakta dan informasi menarik lainnya.